Alhamdulillah Untuk ngobrol-ngobrol bareng Di Ahlan Talks ini Jadi gini Kita kan Udah melewati Separuh bahkan hampir Finish nih dari bulan Ramadan ini Yang mana dibilang Bulan Ramadan kali ini itu Bulan Ramadan part 2 bersama Pandemi gitu Karena dari tahun lalu kita udah bersama pandemi Di bulan Ramadan ini Tapi Di saat kita melewati Bulan Ramadan ini Ini udah terjadi beberapa fenomena yang Berulang-ulang Setiap tahunnya Dimana pada hari-hari awal Ramadan Itu masjid itu Masya Allah Overload sampai keluar-keluar Bahkan Di rumah anak Masjid itu pada awal Ramadan itu Sampai menyediakan tenda Sampai dibuat seperti tenda pernikahan Karena jamaahnya Masya Allah Datang dari mana-mana Untuk sholat terawai Untuk sholat Bahkan sholat subuh aja Sampai penuh Masjidnya Nah Tapi Kemarin Ana Sedikit bingung Karena masjid yang Ana datangi itu Yang pada awal Ramadan Sampai full Sampai keluar-keluar Pada 10 hari terakhir Kemarin Di malam 20 Itu jamaahnya Gak sampai setengah Bahkan Setengah Iya gak sampai setengah Kira-kira Yang dulunya Sampai Dibikin tenda Sama DKM Tapi sekarang Gak sampai setengah Nah ini Bagaimana nih Padahal kan Kita udah di penghujung Ramadan Bahkan Ramadan itu Udah Sebentar lagi Tinggal 9 Sampai 10 hari lagi Bagaimana nih Tafatul Ini fenomena Yang terjadi Di sekitar kita Bahkan mungkin itu Terjadi Hampir di seluruh tempat Bahkan disini juga Di sekitaran Salatiga Di sekitaran Tempat-tempat Kita tinggal Itu Pasti kita Kalau perhatian Padahal itu Bisa menyaksikan Fenomena Yang mana Dalam tada putih Bisa kita sebut Sebuah kemajuan Di bulan Ramadan Yang awalnya Itu sof itu Sampai belakang Bahkan sampai Ke teras Sampai ke luar Bangunan Masjid Atau musholat Kemudian ada Kemajuan Sedikit Kemajuan Yang tersisa Nanti ada beberapa Sof aja Yang tersisa Nah itu Fenomena Sepertinya Setiap tahun Terjadi Di Ramadan Maka Ya Kalau untuk Sebabnya Mungkin Allah ta'ala Alam Biswab Yang menyebabkan Seperti itu Hanya saja Mungkin Kalau bagi Anak pribadi Memandangnya Lebih kepada Kesadaran Kepada kesadaran Individu Kau muslim Terkhusus di Indonesia Itu sendiri Karena ya Apa namanya Ramadan Itu Rata-rata Bagi Orang itu Dipandang Sebagai peluang Maksudnya Peluang disini Untuk menggapai Apa yang Ditujukan Di dunia ini Jadi banyak sekali Peluang yang terjadi Disini Entah itu Dari sisi ekonomi Kemudian Dari sisi Sosial Cuman Yang Apa namanya Patut untuk Kita Sedikit miris Disitu Itu adalah Ketika Banyakan orang Itu Lupa Atau gak sadar Bahwa Sanya 10 hari terakhir Ini Ada Keutamaan Yang mana Tidak akan Terjadi Di hari-hari Yang lain Nah itu Yang perlu Kita sadarkan Perlu kita Apa namanya Gedor Dan gebrak Ingatkan Sebuah Masukan Kepada Generasi-generasi Umat muslim Yang ada Di Indonesia Ini Nah itu Kekurangannya Kesadaran Tentang Pentingnya 10 hari terakhir Nah itu Ya kalau Seandainya Yang Apa namanya Sedikit Yang hadir Di masjid Yang meramekan Masjid Itu di Awal-awal Kemudian 10 hari terakhir Itu rame Nah itu Yang seharusnya Yang terjadi Tapi kan kebalik Sekarang Memang kemajuan Yang terjadi Dalam cara kutip Kemajuan Sofnya malah maju Sofnya Nah itu Sofnya Tambah maju Tambah maju Tambah maju Enggak Di sholat subuh Atau juga Apalagi Apa namanya Ya sholat traweh Juga Apalagi sholat subuh Mesti tambah maju Itu fenomena Yang terjadi Dan Ya mungkin Bisa jadi Di akhir-akhir bulan Banyak orang Yang ngejar Setoran Setoran Dalam Tanda kutip Disitu Untuk mencari Penghasilan Atau Setoran Disitu adalah Pekerjaan Yang Berusaha Untuk diselesaikan Agar nanti Leparan bisa ambil cuti Dan segala macam Itu fenomena Yang terjadi Tapi Itu fenomena Kita Kalau Menyalahkan Setiap individu Atau menyalahkan Itu yang Habis Yang perlu kita Lakukan adalah Dengan Pemahaman Kesadaran Agar Setiap Orang itu Sedikit ada Berubah Bahan disitu Bisa Mereka Rubah Untuk diri Mereka Sendiri Begitu Jadi Sebenernya Set Di Sepuluh Hari Terakhir Ini Keutamaan Ini Apa sih Kan Kita Sayang denger Ayo Maksimalin Sepuluh Hari Terakhir Sebenernya Ada apa Di Sepuluh Hari Terakhir Ada apa Baik Nah Sepuluh Hari Terakhir Dalam Bulan Ramadan Itu Adalah Sepuluh Hari Paling Penting Selama Bukan Cuma Di Bulan Ramadan Tapi Bahkan Dalam Satu Tahun Dalam Satu Tahun Kalender Jadi Satu Tahun Ada 12 Bulan Dan Bulan Terbaik Itu Bulan Ramadan Kemudian Bulan Ramadan Itu Di Hari Hari Yang Terbaik Dari Hari Hari Ramadan Yang Mungkin Jumlahnya Antara 29 Atau 30 Hari Dalam Satu Bulannya Itu Itu Adalah 10 Hari Terakhir Itu Terbaik Hari Hari Terbaik Dan Dari 10 Hari Terakhir Itu Ada Satu Hari Satu Hari Yang Mana Satu Hari Itu Adalah Paling Baiknya Hari Cuman Satu Cuman Satu Jadi Kalau kita kerucutkan Seperti itu Cuman Satu Yang Terbaik Harinya Itu Dan Sebenarnya Saya Yakin Banyak Orang Yang Gak Asing Dengan Hari Tersebut Yang Terjadi Pastinya Di Salah Satu Hari Di 10 Hari Terakhir Bulan Ramadan Nah Itulah Yang Dinamakan Laila Tulkadar Semua Orang Pasti Tau Laila Tulkadar Itu Istilah Itu Walaupun Mungkin Banyak Orang Itu Gak Sadar Laila Tulkadar Itu Seperti Apa Mungkin Disitu Ada Keutamaan Atau Apa Yang Harus Kita Lakukan Atau Bagaimana Cara Untuk Kiat Untuk Mendapatkannya Kemudian Kapan Waktunya Dan Tanda Tandanya Apa Saja Mungkin Banyak Orang Yang Gak Tau Nah Tapi Yang Pasti Adalah Sepuluh Hari Terakhir Dalam Ramadan Itu Adalah Hari Terbaik Dalam Bulan Ramadan Dan Dari Sepuluh Hari Itu Yang Terbaik Ada Satu Hari Dan Satu Hari Ini Sama Allah Disembunyikan Kapan Itu Akan Muncul Jadi Memang Tidak Ada Tanggal Pasti Tapi Disitu Seperti Acak Munculnya Nah Inilah Sebagai Apa Kepada Para Hambanya Agar Para Hambanya Itu Senantiasa Berlomba Lomba Mencari Kasarannya Gini Ada Orang Bikin Lomba Judulnya Lomba Mencari Jarum Ditumbukan Jerami Nah Itu Hadiahnya Anggap Satu Miliar Seribu Juta Berarti Satu Miliar Mesti Semua Orang Berlomba Lomba Mencari Karena Lombanya Udah Jelas Yang Dicari Jelas Terus Kemudian Hadiahnya Jelas Pasti Setiap Orang Akan Mencari Makanya Itu Allah Juga Bikin Lomba Terkhusus Di Sepuluh Hari Terakhir Jadi Memang Allah Mengkerucutkan Tumpukan Jeraminya Gak Terlalu Gede Disembunyikan Tumpukan Jerami Agak Kecil Tumpukan Jeraminya Agak Kecil Jadi Itu Hanya Cuman Sepuluh Hari Kemudian Jarum Itu Disembunyikan Ditaruh Disitu Terus Kemudian Lombanya Adalah Mencari Jarum Ditumpukan Jerami Nah Seperti itu Nah Ini Juga Sama Halnya Ketika Seorang Disuruh Berlemba Lomba Untuk Mencari Laylatul Kodar Di Sepuluh Hari Terakhir Perintahnya Atau Anjurannya Bukan Untuk Mencari Laylatul Kodar Di 30 Hari Bukan Atau Bahkan Mungkin Mencari Laylatul Kodar Yang Cuman Satu Hari Di Seperti Itu Makanya Allah Ini Membuat Membuat Lomba Fair Fernya Apa Sebuah hari Terakhir Itu Bukan Waktu Yang Apa Namanya Yang Banyak Yang Sulit Untuk Kita Nyari Dan Itu Sebentar Sebuah hari Itu Kerasa Seminggu Lebih Tiga Hari Doang Nah Itu Yang Dinamakan Ada Satu Hari Maka Yang Perlu Kita Tahu Itu Ada Keutamaan Di Dalam Laylatul Qadar Itu Yang Pertama Yang Perlu Kita Apa Namanya Pahami Bersama Laylatul Qadar Disitu Ada Malam Dimana Al-Quran Itu Diturunkan Al-Quran Itu Adalah Mujizat Terbesar Al-Quran Itu Adalah Mujizat Terbesar Nabi Kita Terakhir Dan Mujizat Banyak Sekali Diantaranya Bisa Membelah Bulan Kemudian Isromirot Macem-macem Iya Isromirot Juga Dan Yang Macem-macem Yang Lain Itu Mujizat Banyak Tapi Mujizat Terbesar Nabi Gezek Itu Adalah Al-Quran Bukan Bukan Hanya Secara Kandungan Al-Quran Itu Sebagai Mujizat Memang Dalam Kandungannya Orang Tidak Ada Sampai Sekarang Pun Kalau Dikasih Tantangan Yuk Bikin Satu Surat Seperti Al-Quran Atau Mungkin Satu Ayat Tidak Ada Yang Bisa Tapi Termasuk Yang Tapi Termasuk Ini Termasuk Apa Namanya Mujizat Terbesar Dalam Al-Quran Adalah Al-Quran Itu Akan Senantiasa Dijaga Oleh Allah Keotentikannya Asliannya Kemudian Semuanya Tidak Akan Ada Yang Berubah Dalam Kandungan Al-Quran Itu Sampai Hari Kiamat Sedangkan Nabi Kita Sudah Meninggal 1400 Tahun Yang Lalu Dan Sampai Sekarang Masih Asli Al-Quran Yang Kita Baca Sebagaimana Al-Quran Yang Dibaca Oleh Nabi Bukan Kwe-Kwe Tidak Berubah Terus Al-Quran Iya Betul Sekali Nggak ada Sedikitpun Yang Berubah Walau Satu Atau Mungkin Satu Harokat Yang Awalnya Fathah Menjadi Kasra Itu Nggak 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 Macem Nah Tapi Juga Salah satu Yang memang Allah sebutkan Bahwasnya Al-Quran itu Turunnya di Laylatul Qadar Ya Nggak Nggak usah jauh-jauh lah Kita tengok aja Surat yang Sudah rata-rata kita Apal Surat Al-Qadar Dalam ayat pertama Allah sudah Mengatakan Sesungguhnya Kami turun Al-Quran itu Pada malam Laylatul Qadar Nah Ini pertama Keutamaan pertama Yang mana Al-Quran itu Diturunkan Nah Kenapa kok Menjadi penting Laylatul Qadar itu Ketika Al-Quran diturunkan Pada malam itu Kan berarti Malam dimana Allah itu menurunkan Al-Quran Itu termasuk Malam-malam yang Terpenting Untuk manusia Bukan untuk Allah Tapi untuk manusia Karena Al-Quran itu Itu sendiri Turunkan Sebagai Petunjuk Sebagai The way of life Nah Seorang manusia Kalau mau hidup Udah Nggak usah rumit-rumit Nggak usah Susah-susah Ikuti aja Al-Quran Pelar udah Semua urusan Semua masalah Gak perlu mikir-mikir lagi Nah itu yang pertama Ada ketahuan berikutnya Gak perlu mikir-mikir lagi Cukup ikutin Al-Quran aja Udah Iya Gak perlu mikir-mikir lagi Iya Gak perlu Istilahnya Rumit-rumit Nanti harus bagaimana Terus kemudian Apa yang harus Anda lakukan berikutnya Terus kemudian Nanti masa depan Gimana Gak perlu Dipikirin seperti itu Intinya udah Follow the Quran Selesai urusan Ikuti aja Al-Quran Pelajari Al-Quran Ya kalau Mengikuti Al-Quran Pastilah harus memahami Seperti itu Terus kemudian juga Disebutkan keutamaan Berikutnya nih Dalam Laylatul Qadar Itu Allah Menulis Takdir Yang akan terjadi Pada satu tahun ke depan Ini adalah takdir kedua Yang Allah tulis Karena Ketika penciptaan Seluruh alam semesta Dan sebelum itu Sebelum itu Allah SWT Sudah menulis Semua takdir Dari awal sampai akhir Kehidupan ini Di lawal mahfud Itu adalah takdir pertama Yang Allah tulis Seperti itu Nah Kemudian Ketika malam Laylatul Qadar Itu Tiba Maka disitulah Allah menulis Takdir-takdir Yang mungkin Karena beberapa takdir Bisa jadi berubah Sama Allah bisa jadi direvisi Salah satu Yang disebutkan oleh Apa namanya Para ulama Yang bisa merevisi Sebuah takdir Itu adalah doa Seperti itu Tapi bukan berarti Allah itu salah Menulis takdir Bukan Memubah Tapi memang Allah itu Menulis pentadit Memutuskan seperti ini Tapi Iya Tapi ketika ada perubahan Allah sudah tahu Kalau itu memang bakal terjadi Itulah Allah itu maha tahu Tapi ketetapan Allah Itu sudah ditulis Di lawal mahfud Itu yang pertama Kemudian Ada beberapa perincian Yang mana Takdir Itu akan terjadi Pada Satu tahun Mendatang Nah itulah Allah menulisnya Ketika malam Laylatul Qadar Dalilnya apa Dalam surat Tuhan Ayat 4 sampai 5 Itu dalilnya Allah berfirman Kata Allah Pada malam itu Pada malam itu Maksudnya adalah Malam Laylatul Qadar Yang mana segala urusan itu Kami rincikan Kami jelaskan kembali Dan urusan-urusan itu Akan Semuanya memiliki hikmah Perkara yang akan memiliki Hikmah Entah itu Sebuah kejadian yang buruk Entah itu Sebuah kejadian yang baik Semuanya di belakang itu Pasti ada hikmahnya Seperti itu Min'indi amram Min'indina Kata Allah Urusan yang Berasal Daripada kami Maksudnya itu adalah Ketentuan kami Sebuah takdir Sebuah ketentuan Yang memang Allah Tuliskan pada malam Laylatul Qadar itu Dan sesungguhnya Kami adalah Yang mengirim Para rasul-rasul itu Ini Mungkin jarang Diketahui semua orang Tapi itulah Malam Laylatul Qadar itu Malam dimana Allah itu Merincikan Apa yang akan terjadi Di satu tahun yang akan datang Nah kalau Pada malam hari itu Kita bisa memohon Kepada Allah S.W.T. berdoa Untuk Kebaikan Dalam diri kita Nah Tidak menutup kemungkinan Allah akan menuliskan Kebaikan Untuk kita Yang akan terjadi Di satu tahun ke depan Nah itu yang perlu Kita selalu cari Itu Jadi Keutamanya besar Dalam hal ini Kemudian ada keutamaan lagi Berikutnya Malam yang mana malam Penuh keberkahan Benar-benar diberkahi Yaitu Ketika Allah S.W.T. berfirman Dalam surat Apa namanya Duhan juga Surat Duhan Dalam ayat ketiga Allah berfirman Menyebut Dia menurunkan Al-Quran ini Pada malam Yang penuh keberkahan Yaitu malam Dalam surat Ayat ketiga Ini Adalah Malam Yang mana disebut Oleh Allah S.W.T. Dengan Malam yang penuh keberkahan Itu keutamanya Jadi kalau namanya Keberkahan Itu adalah Inti dari kehidupan manusia Seorang manusia Kalau hidupnya Gak Berkah Gak akan Enak Gak akan nyaman Gak akan Sengsara Keberkahan Ini yang pasti Malam layatul qadar Karena memang Allah Menamakan malam itu Sebagai malam layatul qadar Seperti itu Terus ini berikutnya lagi Keutamaan Yang setelahnya Yang apa namanya Keutamaan Yang mungkin semua orang Sudah tahu Cuman tahu doang Tapi mereka Banyakan orang Gak sadar Yaitu Ketika kita beribadah Pada malam itu Itu lebih baik Pahalanya lebih baik Bukan sama Tapi lebih baik Daripada Kita beribadah Seribu bulan Seribu bulan itu Kira-kira lah 83 tahun 4 bulan Kalau gak salah Iya 83 tahun Lebih baik saja Itu seribu bulan Nah 83 Iya lebih baik Nah 83 tahun Itu Lebih dari usia Manusia Yang rata-rata Rata-rata Dunia ini 83 tahun Lebih daripada Usia manusia Itu sendiri Bayangin aja Kita cuman Beribadah Satu malam Satu malam Bukan 365 hari Atau Berbalah jumlah hari Dalam satu tahun Satu malam aja Yang kita dapatkan Lebih baik Daripada Kita beribadah Seumur hidup kita Bahkan ketika Umur kita itu Sampai 83 tahun Lebih bahkan Lebih dari umur manusia Biasanya Rata-rata Usia manusia Kan di bawah itu Iya Nah itu Dan ini Lebih baik Ya bukan Seperti orang Beribadah Semur hidup Bukan Bukan seperti orang Beribadah 83 tahun Bukan Tapi ini lebih baik Daripada itu Karena lebih baik Daripada seribu bulan Itulah yang Allah firmankan Dalam surat Al-Qadar Ayat ketiga Laylatul Qadir khairum Min al-fisyah Laylatul Qadar Itu lebih baik Lebih baik Berarti lebih Daripada seribu bulan Kebaikannya itu Itu yang perlu Kita pahami bersama Dan berikutnya Pada Malam Melayatul Qadar Itu malaikat Semua malaikat Yang dipimpin Oleh malaikat Yang paling Utama Yaitu adalah Malaikat Jibril Turun Dengan membawa Kebaikan Dan keberkahan Nah ketika orang Mencari kebaikan Mencari keberkahan Nah seharusnya Dia mencarinya Malam Melayatul Qadar Itu tempatnya Tempat atau waktu Yang untuk dia mencari Kebaikan dan keberkahan Malam Melayatul Qadar Karena memang Selain malam itu Malam penuh keberkahan Malaikat Jibril Dan seluruh malaikatnya Itu turun Untuk membawa Kebaikan dan keberkahan Dalilnya Ya juga sama Dalam surat Al-Qadar Ayat yang keempat Terus turun Jadi terus turun Para malaikat Semua malaikat Berarti silih berganti Selama satu malam Itu tidak terpotong Terus turun Kemudian Ar-Ruh Ar-Ruh disini adalah Malaikat Jibril Beliau juga turun Turun Fihah Pada malam itu Yaitu malam Melayatul Qadar Bi'idni Rabbihim Dengan izin Dari Allah SWT Dari Tuhan mereka Min kulli amr Dengan Membawa Atau mengatur Segala urusan Maksudnya disini Kebaikan dan keberkahan Itu dibawa Sama mereka Untuk mengatur Di dunia ini Kebaikan-kebaikan Yang akan tersebar Dan Merata Di dunia ini Dan mereka Yang bawa Ini ketua keutamaan Karena memang Mereka dan semua malaikat Itu tidak akan turun Kecuali di malam Malam Melayatul Qadar Aja Terus kemudian Keutamaan Berikutnya Malam Melayatul Qadar Itu disebut Malam Keselamatan Dan Kesejahteraan Ya mohon maaf Mungkin sedikit menyinggung Bagi Di antara kita Di antara kita Mungkin yang masih Menjadikan fokus Dalam hidup Dia itu Untuk mencari Tambahan penghasilan Untuk Ya mohon maaf Mencari Sebuah Dunia Kenikmatan Di dunia ini Dengan memanfaatkan Sebuah hari terakhir Dengan entah itu Dagang apa Kan biasanya Mesti lebih laris Promo Promo Hamper Promo Besar-besaran Seperti itu Terus apa aja Itu mesti Dijual Di Sepuluh hari terakhir ini Dan laku Dan hampir Semua yang dijual itu Mesti laku Sepuluh hari terakhir Mesti yang dicari itu Ya satu sisi Bagi yang penjual Mesti mencari Keuntungan Karena ini adalah Sebuah peluangan Kemudian bagi orang Yang membeli Pasti mencari Barang Karena ngerasa Butuh Nanti buat Lebaran Dan murah Sat Banyak promo juga Sat Iya dan murah Diskonnya gede-gede Iya betul Sat Kemudian itulah Menjadikan orang Semangat shopping Semangat untuk mencari Padahal apa Ya dia ngeluarin Duit Ngeluarin harta Dia habiskan Untuk kenikmatan dunia Entah itu baju baru Entah itu Apa namanya Sendal baru Hal-hal yang Baru lah Yang biasanya Didapatkan Apalagi mungkin Orang-orang yang kerja Itu mesti Rata-rata dapet THR Dapet THR Nah pengen ngabisin Nah itu Belanja untuk belanja Tapi inilah Kalau Nah itu Cuman Yang perlu disadari Adalah Kalau seorang itu Pengen benar-benar Mencari keselamatan Kesejahteraan Ya bukan begitu caranya Caranya adalah Mencari Leilatul Qadar Karena memang Leilatul Qadar itu Malam yang mana Allah itu Ciptakan disitu Keselamatan dan Kesejahteraan Bagi orang yang Menghidupkan Itulah ayat terakhir Dalam surat Al-Qadar Allah mengatakan Salamun Hiyahatta Matla'il fajar Salam Malam itu penuh Penuh dengan keselamatan Dan kesejahteraan Sampai terbitnya Fajar Berarti kan Keselamatan Dan kesejahteraan Itu habis Setelah terbitnya Fajar Fajar Kan gitu Jadi disini Waktunya sebenarnya Nggak ini ya Nggak panjang Bukan 24 jam Jadi kita Perlu untuk menyisihkan Singkat banget Kita hanya perlu Menyisihkan Sebagian jam Atau bisa dibilang Setengah hari lah Kita sisihkan Di malam itu saja Apa namanya Untuk mencari Laylatul Qadar Nah itu Bagi orang yang Tahu Kapan Laylatul Qadar Tapi disini Allah Sembunyikan Makanya disini Sengaja Allah Sembunyikan Ini untuk Orang-orang yang Mau mencari aja Berarti Khusus Iya Khusus Mereka yang sadar Karena memang ini Perlombaan Kan bukan namanya Perlombaan Kalau memang udah jelas Dicari itu dimana Kalau dikasih tahu Kunci jawabannya Semuanya bisa Semuanya dapat Iya Makanya itu Semuanya dapat Disini Dikasih pertanyaannya Tapi disembunyikan Kunci jawabannya Kunci jawabannya Kapan itu terjadi Nah masih disembunyikan Sama Allah Berarti kita kan Perlu kiat-kiat nih Apa Cara kita Atau apa yang harus Kita lakukan Agar Kita Pendapatkan Lainan Tuluk Dapat Oke Sekarang kita Gini aja deh Pak Tok Sebelah hari terakhir Udah Gak usah ngapa-ngapain Semua urusan dunia Kita tinggalkan Berat sih memang Sebelah hari terakhir Mungkin orang akan berpikir Nanti Besok mau makan apa Terus kemudian Nanti gak ada pemasukan Gak ada penghasilan Apalagi yang berdagang Kerjaan banyak terbengkalai Nah itu Ya itu memang berat Karena apa Ini namanya ujian 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 SDTK Ini ujian orang yang beriman Ujian orang yang beriman Makanya berat Dan ganjarannya Gak sepilih juga Ganjarannya Bener-bener Satu hari aja Lebih Lebih baik daripada Kita beribadah 83 hari Non-stop Itu gak kerja Gak cari makan Gak cari apa-apa Full ibadah Ibadah itu 83 hari Iya Eh 83 tahun ya 83 tahun Full ibadah Nah Dengan ibadah cuma Satu malam Atau oke lah Sepuluh hari Kita fullkan ibadah Udah Itu lebih baik Daripada kita beribadah 83 tahun Coba Berarti kan sepilih Kita hanya Ya kasarannya disini Kita menyisihkan Sepuluh hari saja Dari 360-an hari Dalam satu tahun Kan sepilih Gak mungkin orang Terus kemudian Waktunya 10 hari Gak bisa makan Tapi ya kan Dia bisa nyari sebelumnya Dan nyari setelahnya Iya betul Bisa mempersiapkan Maka kita butuh Kiat-kiat nih Kiat-kiat Yang terkiat-kiat Yang pertama Yang pertama Adalah Qiyamulayl Karena memang Namanya malam Laylatul Qadar Itu kan terjadi malam hari Malam hari Maka oke lah Kalau kita mau Menggunakan Pagi, siang, sore Itu untuk bekerja Tapi malam hari Kita sisihkan Untuk Qiyamulayl Nah Rasulullah itu sudah Ngasih arahan kepada kita Kata beliau Kata Rasulullah Barang siapa Yang salat Pada malam Laylatul Qadari Karena Perasaan penuh Dengan keimanan Mengharap Pahala Mengharap Balasan dari Allah SWT Saja Maka Dia akan Dibersihkan Dari semua dosa Yang sudah Dia lakukan sebelumnya Itu hadis Dan Qiyamulayl Sebenarnya Juga gak begitu Apa namanya Gak begitu sulit Kenapa? Karena ketika Kita full Salat Terawih Bersama imam Dari awal Sampai imam Selesai Itu adalah Ditulis sama Allah SWT Kita telah melakukan Lelat Apa namanya Qiyamulayl Semalam suntuk Suntuk Semalam penuh Itu Semalam penuh Padahal kita cuma Solat bersama imam Sampai terakhir Makanya Kalau kita solat terawih Itu abdulnya adalah Bersama imam Ada imam Dan Bukan terus kemudian Ketika beberapa Roka'ah Terus kemudian Nanti kita meninggalkan Witir Karena alasan Melanjutkan lagi Lebih afdal Dia selesaikan Sama imam Sampai sewitir-witirnya Jadi dari awal Mulai bareng imam Kemudian selesai Bareng imam juga Jadi biar Gak nanggung Maksud ya Gak nanggung Iya Nah itu Ya itu kan Rasulullah yang mengatakan Mansullah ma'ad imam Barang siapa yang Solat itu bersama imam Sampai imam tersebut Selesai Selesai Berarti sampai kewitir Jadi dia dianggap Bahasanya dia pada malam itu Solat kiamulail Semalam suntuk Sampai Fajar Tapi sebelum fajar Nah itu Sebenarnya sih gak Gak ini ya Gak berat ya Gak berat Perlu untuk Iya Iya berat bagi yang Gak sadar Kalau yang sadar itu sepele Karena Kita perlu untuk meramekan Masjid di sebelah hari terakhir Itu aja Ya bukan kebajuan tadi ya Iya Bukan malah kebalik Awal Ramadan doang Yang penuh Akhirnya sepi Nah itu Nah itu Karena sebenarnya Yang kita incer Itu Laylatul Qadri Laylatul Qadar Itu sebelah hari Terakhir Bukan sebelah hari awal Atau sebelah hari di pertengahan Nah itu Itu kiat pertama Solat selalu Sama imam Di masjid Untuk solat terawih Sampai selesai Itu sepuluh hari terakhir Selalu kita lakukan Itu kiat pertama Kedua Ya etikaf Kalau mau pengen mantap lagi Etikaf Tinggalkan semua Urusan dunia Sepuluh hari itu Full Selama sepuluh hari Etikaf di masjid Ya gitu Dan Itu dicontohkan oleh Rasulullah Dan diikuti para sahabat Bahkan juga Istri-istri beliau Dalam sebuah hadis Yang diribatkan oleh Aisyah Salah satu istri nabi Beliau berkata Kata Aisyah Beliau Rasulullah Itu etikaf pada sepuluh hari terakhir Kalau etikaf ya Kita semuanya tahu Paham ya Etikaf itu ya Nggak bisa dilakukan Kecuali di masjid Seperti itu Dan Rasulullah itu melakukan Etikaf itu selama sepuluh hari Terakhir Di bulan Ramadan Sampai beliau wafat Berarti Itu menandakan Setiap tahunnya Beliau mengulangi Dan beliau melakukan Seperti itu Dan kemudian Istri-istri nabi Keluarga keluarga nabi Dan juga para sahabat yang lain Mengikuti beliau Sepeninggalan beliau Jadi ajaran tersebut Maksud terus dilakukan Oleh generasi berikutnya Bahkan sampai sekarang Masih ada beberapa orang Yang melakukan hal demikian Maka kita perlu menyentuh Perlu menyentuh Etikaf Sepuluh hari full Terus kemudian berikutnya Kiat berikutnya Memperbanyak doa Perbanyak doa Dan doa yang terbaik Kalau seandainya Orang itu merasa Bahwasanya malam itu adalah Malam Layatul Qadar Itu sebagaimana Hadis yang direbatkan oleh Aisyah juga Ketika beliau bertanya Kultu Kata Aisyah Aku bertanya kepada Rasulullah Pada Rasulullah Wahai Rasulullah Apa menurut engkau Jika aku mengetahui Malam itu adalah Malam Layatul Qadar Apa yang harus aku lakukan Di dalam malam itu Kata Rasulullah Katakanlah Allahumma inna ka'afu'un Tuhibbul afwa Fa'afu'an Ya Allah Sesungguhnya engkau adalah Untuk mengampuni Hambanya Maka Hampunilah aku Disitu adalah Kita istighfar Meminta ampun Itu adalah doa terbaik Untuk kita Ucapkan Ketika kita tahu Malam itu adalah Malam Layatul Qadar Jadi disini adalah Kita juga harus Berbanyak doa Dan Kiat yang terakhir adalah Kita harus beramal soleh Harus beramal soleh Karena apa Malam itu Lebih baik daripada Sebelum seribu Kita harus Senantiasa beramal soleh Dan amal soleh itu banyak sekali Baca Al-Quran Kemudian Saling menasehati Terus kemudian Apa namanya Kita Juga Paling terbaik amal soleh adalah Solat Belajar bersama Belajar bersama Itu terbaik Dan solat diantaranya juga Terus amalan-amalan yang lain Maka kita berbanyak Setiap Malamnya Setiap harinya Di sepuluh hari terakhir Terus kemudian Ini terakhir Terakhir Kita mungkin masih Apa namanya Masih membayangkan Kira-kira apa sih Ciri-cirinya Kapan saat waktunya Itu kapan Kapan waktunya Pertama adalah Yang pasti Itu adalah Akan terjadi pada Salah satu malam Di sepuluh hari terakhir Itu yang pasti Itu pasti Pertama Terus Untuk apa namanya Untuk harinya Kapan Harinya itu Biasanya Di hari-hari ganjil Tanggal 21 23 25 27 29 Nah itu Kalau di tanggal yang ganjil Kita Perbanyak Ibadah lagi Daripada Yang genep Seperti itu Nah itu Itu yang di Apa namanya Diarahkan Rasulullah Untuk kita lebih mencari lagi Kalau sepuluh hari mungkin Agak terlalu gede Tapi kita cari Yang diganjil-ganjil Itu tanggal-tanggal ganjil Nah itu Pertama Terus kemudian Apa namanya Apakah Tanggalnya itu selalu tetap Pada setiap tahunnya Maksudnya Kalau mungkin Sudah pernah terjadi Pada tanggal 21 Atau mungkin 23 Apakah di tahun berikutnya Pada tanggal yang sama Maka Ini pendapat Para ulama Mengatakan Tidak 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 Selalu Sama Jadi bisa jadi Tahun ini Tanggal 21 Ntar tahun depan Tanggal 23 Bisa jadi tahun berikutnya Tanggal 29 Nah seperti itu Intinya di tanggal-tanggal ganjil Kita harus lebih fokus lagi Seperti itu Terus kemudian Apakah Leluh Tukadar Hanya ada pada zaman Rasulullah Nah jawabannya adalah Enggak Karena itu akan Terus terjadi pada setiap Bulan Ramadan Dan 10 hari Terakhir di bulan Ramadan Sampai nanti Hari kiamat Telah Tukadar akan selalu terulang Maka kita harus Selalu mencari Masih banyak kesempatan Terus Tanda berikutnya adalah Kalau kita pengen mengetahui Apakah tadi malam Leluh Tukadar Apa enggak Cuman ini tanda ini terjadi Setelah terjadi Ya Malam Leluh Tukadar Itu Iya Tandanya adalah Dimana Kesokan harinya Itu matahari Terbit Yang mana Mataharinya itu Terbitnya Sinarnya itu Enggak silau Enggak Bikin gerah Enggak bikin silau Begitulah Sifatnya pandang Adam Nah itu adalah tanda Tapi kalau orang tahu itu Berarti Kalau malamnya Dia belum melakukan apa-apa Sudah lewat Dia enggak dapat Nah seperti itu Makanya kita perlu Perlu bersemangat Pada setiap malamnya Maksudnya kita Pukul rata aja Sebuah hari terakhir Sudah Itu yang Apa namanya Harus kita lakukan Keluarin effort lebih Sat ya Di sepuluh hari terakhir ini Sat Betul Betul sekali Iya Oke deh Kalau gitu Masya Allah nih Sat Kita Sudah dapat Banyak banget pelajaran Terus faedah-faedah Yang kita dapat Banyak banget nih Sat Mulai dari Terkeutamaan tentang Sepuluh hari terakhir Ramadan ini Bahwa Di dalam Sepuluh hari ini Ada salah satu malam Sat Ya Yaitu malam Lelatul Khodor Sat Iya Yang mana Keutamaan ini Lebih besar dari Beribadah 83 tahun Seribu bulan Iya Seribu bulan 83 tahun Ini Masya Allah Kalau Kalau menurut Anda sih Worth it banget Worth it banget Untuk kita tuh Ngeluarin effort lebih Usaha lebih gitu Di sepuluh hari terakhir Ramadan Apalagi kan udah dirinci Sat Sama Rasulullah Carilah Di malam-malam ganjil Betul Sat Yang kayak tadi Sat Sebutkan Nah itu Udah-udah gak begitu sulit Nyari Kita udah dikasih Banyak banget bocoran Sat Gitu Kasarannya Sat Udah dikasih banyak bocoran Untuk menggapai Keutamaan yang besar Kesihnya Kesihnya udah detail Iya betul Sat Bahkan hampir kunci jawaban Itu Sat Udah lima Di bulan Di hari-hari ganjil Sat Hari ganjil tuh Empat atau lima hari Sat Betul Hanya itu saja Sedikit Kita memaksimalkan di Malam-malam ganjil aja Minimal Insya Allah sudah dapat Sat Cuman ditambah malam genap Lebih baik Iya Lebih baik Oke deh Masya Allah nih Alhamdulillah ya Sat Kita udah dapet Banyak banget pelajaran Jezakumullah Jezakumullah Atas waktu Tempat Dan Nasihatnya Sat Untuk kita Para Pemuda-pemuda yang Ingin Memanfaatkan Sepuluh hari Ramadan Dengan Dengan sebaik-baiknya Sepuluh hari terakhir Para pemburu Malam melihat Nonton Jangan lupa ya Saksikan Ahlan Talks Edisi Ramadan Di episode selanjutnya Yang insya Allah Akan kami tayangkan Di 10 hari Ramadan Khusus 10 hari terakhir Ramadan Oke Sekian Saya Raku Lahmat Pamit unduriri Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Quali kata 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 Kata